Intro Para pemirsa dimanapun Anda berada bisa kita bayangkan Kalau seandainya ada keluarga kita yang mau meninggal pesannya seperti itu Minta dibakar, kalau belum hancur minta ditumbuk halus kemudian dibagi dua kemudian ditabur Ketika angin sedang berterbang Bisa dibayangkan pada saat itu ilustrasinya maka debu-debu itu hilang Tidak ada wujud Apa sebenarnya yang dimaksud dari tujuan orang ingin melakukan ini Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabatnya Fakolallahu ta'ala lirih Kemudian Allah berfirman Allah memerintahkan kepada angin Ambil kumpulkan semua yang kau tebar debu itu Maka angin bertugas atas perintah Allah itu mengumpul kesatuan-satuan debu itu Sehingga debu itu berkumpul lagi Kemudian dia berada di hadapan Allah Kemudian ditiupkan ruh Apa yang terjadi ketika dia berada di hadapan Allah Kemudian ditiupkan ruh Menjadi sosok yang utuh Allah bertanya apa beban yang menyebabkan engkau minta melakukan semacam itu apa sebenarnya Bebannya apa Maka orang itu cuma tertunduk malu Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya Tetapi ketika itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab Hanya satu kalimat keluar Haufaminka ya Allah Aku takut kepada engkau ya Allah Subhanallah Minta dibakar Minta dihancur Minta ditebar Agar supaya hilang karena dia takut berhadapan dengan Allah Tidak pernah melakukan ibadah Bagaimana keakhir daripada cerita ini Di dalam hadis suha'i itu dikatakan Faghafarallahu Allah mau mengampuni orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya ini Dan dia tidak pernah berawal Apa maknanya Allah masih mau mengampuni orang Yang walaupun orang itu tidak pernah beramal sedikit pun Tapi Tauhidnya benar Itu maksudnya Jangan terbalik Orang yang bisa jadi ibadahnya banyak Setiap tahun dia melakukan ibadah haji Setiap bulan dia melakukan ibadah umroh Setiap hari dia bersodakoh Tapi kalau Tauhidnya salah tidak ada ampun Tidak ada ampun Nah Bayangkan cuma satu modal ini berhadapan dengan Allah Dia takut kepada Allah SWT Nah jadi saya ingin mengatakan untuk kondisi kita sekarang ini Betapapun takutnya kita dengan kondisi sekarang ini Betapapun takutnya kita kepada Corona Virus dan apapun juga di dunia ini yang layak Seseorang untuk menimbulkan rasa takut Jangan melebihi takut kita kepada Allah SWT Hati-hati Betapapun ibadah kita banyak Tapi salah kita bertauhid Ada banyak sekali yang kita takuti Melebihi takutnya kepada Allah SWT Maka kita salah jalan dan belum tentu kita mendapatkan ampunan Tapi orang yang tidak beribadah Ketika Tauhidnya benar Ketika Tauhidnya benar Allah masih berkenan untuk memahamkannya Subhanallah Alhamdulillah Ada lagi yang menarik Dari apa yang saya teruskan dari kajian kita ini Pendapat yang disampaikan oleh para ulama Ada yang mengatakan bahwa Alhamdulillah Alhamdulillah Orang yang mengesahkan Allah itu Ketika orang itu menggugurkan Yaat seluruh huruf Ya Apa maksudnya Ya mutakallim Jadi orang itu Wala takur Maka jangan kau katakan Li Bi Minni Wa ilayya Li Punyaku Orang yang berakidah bagus Orang yang mentauhidkan Allah Dia tidak akan mengatakan Li Punyaku Minni Dariku Bi Ya bersamaku Ilayya ini untukku Ya mutakallim Semuanya ditiadakan Nah semakin orang tidak punya kata Ya mutakallim Tidak ada untukku Punyaku Dariku Buatku Maka sesungguhnya orang itu Pengesaannya kepada Allah Artinya orang ini sadar benar Yang dia punya Punya Allah Jangankan harta Nyawa yang ada di dalam tubuhnya Adalah mirip Allah Jangankan mobil kendaraan Jangankan rumah Tubuhnya saja Mirip Allah Maka pada kesadaran Yang dia mengesahkan Allah Setiap kali dia memberi Orang Maka dia mengatakan Hua min indillah Itu dari sisi Allah Ketika dia sakit Kemudian dia berobat Maka dia mengatakan Hua min indillah Itu dari Allah Wa idha maridtu fahuwa yashmi Kalau aku sakit Maka Allah lah yang memberikan sembuh Itulah perkataan dari Nabi Ibrahim Maka sesungguhnya Pengesaan ketika diimplementasikan Dalam kesaharian itu Akan hilang Ya'at Semua ya'at mutakan Coba bisa bayangkan Ketika seorang membangun Dia mengatakan Itu bangunan sumbangan saya Itu pantiasuhan dari saya Itu sumbangan saya Maka pada saat itu Tuhan itu ditiadakan Walaupun secara administrasi Sesungguhnya nama dia yang ditulis Kuitansinya atas nama dia Bisa jadi gedung itu Diberi nama-nama dia Tetapi dia pada kapasitas pribadinya Dia mengatakan Semuanya diri Allah Wailallah Kembalinya kepada Allah Nah orang yang bertaukid benar Maka sesungguhnya Orang itu dalam segala sesuatu itu Dalam hidup dan kehidupannya itu Dia bergantung dari Allah Untuk Allah Bersama Allah Jadi tidak ada lagi itu Li, min, mi, ilaiya, bi Itu tidak ada Iskotul ya'ad an-nafsi Digugurkannya Dihilangkannya Semua keaku-akuan Di dalam kehidupan itu Ketika orang mengesakan Allah SWT Nah para pemirsa Dimanapun anda berada Satu hal yang perlu saya ingatkan disini Jangan dihubung-hubungkan Apa yang saya sampaikan Hadis Nabi kita ini Dengan Perilaku atau Kepercayaan pada Agama-agama saudara kita Yang mereka melakukan Ngaben Atau Pembakaran jenazah Dan lain sebagainya Dikremasi Itu tidak ada kaitan Dengan kajian yang sedang kita bahas Karena dalam Islam itu Kita tidak akan menjunggung Kajian-kajian orang yang semacam itu Walaupun pada kenyataannya Ada kesamaan dalam perilaku Hadis ini ingin menjelaskan Pada satu peristiwa yang memang terjadi Saking takutnya orang itu Dia tidak ingin bertemu Subhanallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!